Pendekar Macu Keranjang, Jilid 62. Kalau begitu, engkau tidak perlu pergi, Nona. Biarlah engkau ku terima bekerja di sini saja, menjadi tukang masak, cepat Sanhok berkatal sambil menatap wajah yang cantik halus kemerahan itu. Xiao Qin mengangkat mukanya dan kembali dua sinar Macu bertaut sampai lama. Akan tetapi sekali ini Xiao Qin menundukan mukanya dan dengan suara lirih ia berkata, Ken Kongcu, aku, aku tidak tega untuk menodai namamu yang bersih, eh, apa maksudmu semua orang tahu siapa diriku, dan kalau mereka mendengar bahwa aku sekarang di sini, tentu nama Kongcu akan terseret dan ternoda, peduli amat dengan pendapat orang lain. Bukankah engkau di sini ku terima sebagai tukang masak takkan tidak ada yang mau percaya, Kongcu. Engkau seorang Kongcu yang hidup membujang, belum berkeluarga, tentu mereka akan menyangka yang bukan-bukan, apalagi kalau mendengar bahwa Kongcu yang telah merampasku dari tangan lima orang penjahat itu, Nona. Kongcu ingin menerimaku sebagai seorang tukang masak, seorang pelayan, akan tetapi masih menyebutku Nona. Bukankah ini saja sudah janggal sekali? Baiklah, Xiao Qin, aku bermaksud menolongmu. Aku kasihan kepadamu dan aku gerang sekali engkau hendak meninggalkan kera hidupmu yang lama. Engkau tinggallah saja di sini, memasak untukku dan takkan ada orang yang berani mengganggu selembar pun rambutmu, kembali mereka saling pandang dan perlahan-lahan kedua matu gadis itu kembali menjadi basah tanpa ia ketahui. Pandang mata pria ini. Belum pernah ia bertemu dengan pandang mata seperti itu. Biasanya, ia sudah terbiasa oleh pandang mata pria kalau ditujukan kepadanya. Pandang mata pria itu tentu akan menjelajahi seluruh tubuhnya, dari rambut turun sampai ke kaki, seperti pandang mata seorang pedagang sapi yang sedang menaksir seekor sapi yang akan dibelinya, atau seperti pandang mata seorang yang sedang memilih sebuah benda indah yang hendak dibelinya. Pandang mata pria itu lalu penuh dengan kagum yang penuh nafsu berahi. Akan tetapi, pandang matukan kongcu ini sama sekali tidak seperti itu. Memang ada rasa kagum dalam sinar matu yang kadang mencorong menakutkan itu, akan tetapi, rasa kagum yang membayangkan iba yang mendalam. Bagaimana, Xiaocin? Maukah engkau menjadi tukang masaku di rumah ini? Kalau engkau tidak mau, tentu saja aku tidak akan memaksamu. Aku? Tidak mau. Airh, Ken Kongcu, bagaimana mungkin aku tidak mau menerima dengan tangan dan hati terbuka? Bahkan inilah kesempatan bagiku untuk membalas budi Kongcu, walaupun hanya merupakan setetes air di samudera. Kalau tadi saya meragukan, hanya karena saya hendak menjaga nama baik Kongcu sendiri. Tentu saja saya mau dan mau sekali, Kongcu Sanhok tersenyum, lega hatinya. Akan tetapi, Xiaocin lalu bangkit berdiri dan mundur. Eh, apalagi ini? Engkau belum selesai bicara denganku, Xiaocin membungku. Kongcu, lupakah Kongcu bahwa mulai saat ini saya menjadi pelayan Kongcu, khususnya tukang masa? Sungguh tidak pantas seorang pelayan bercakap-cakap dengan majikannya. Saya sekarang bukan tamu lagi, hal ini harap Kongcu ingat baik-baik, kalau Kongcu tidak menginginkan orang lain mencemooh Kongcu. Dan saya akan menjaga agar Kongcu tidak dicemoh orang. Selamat malam, Kongcu, saya harus memberitahukan kepada kedua kakek dan nenek. Atau, barangkali Kongcu masih hendak memerintah sesuatu kepada saya. Sanhok tersenyum, meragu, lalu menggeleng kepala. Baiklah, selamat tidur, Xiaocin. Aku, aku sungguh girang sekali engkau menerima permintaanku, tinggal di rumah ini. Dia mengikuti langkah gadis itu dengan pandang matanya sampai bayangan gadis itu menghilang di balik pintu yang menuju ke ruangan belakang. Demikianlah keadaan Ken Sanhok yang namanya disinggung oleh jaksa kuan kepada Heihei. Bahkan jaksa kuan minta kepada Heihei agar suka berkenalan dengan Sanhok dan memujuknya agar suka pula turun tangan bersama para pendekar menentang gerakan yang dipimpin oleh Datuk Sesat Leng Hai Giam Lo. Gadis bernama Xiaocin itulah gadis penghibur yang dipergunakan jaksa kuan untuk memancing keluar Sanhok. Dialah yang menyuruh orang-orangnya menyamar sebagai utusan Leng Hai Giam Lo membeli gadis itu dan memaksanya pergi naik perahu, tepat pada saat Sanhok mengail ikan di sore hari itu. Memang pancingannya berhasil membuat Sanhok turun tangan menyelamatkan gadis itu. Akan tetapi agaknya tidak sampai menggerakan hati pemuda itu untuk menentang orang yang disebut oleh gadis itu sebagai Beng Cu yang menyuruh orangnya memaksa Iap pergi, yaitu Leng Hai Giam Lo. Menurut penyelidikan jaksa kuan, Sanhok kini bahkan mengambil gadis itu menjadi pelayan. Setelah satu bulan tinggal di dalam rumah Ken Sanhok, memasak dan membantu nenek pengurus rumah tangga, setiap hari bertemu dengan pemuda itu, Xiaocin mengalami dan menghadapi sesuatu yang membuat ia kadang-kadang merasa menjadi orang paling berbahagia di dunia ini, akan tetapi kadang-kadang membuat ia gelisah bukan main, khawatir, bingung dan tidak tahu harus berbuat apa. Ia melihat dengan jelas betapa pemuda itu bukan hanya kasihan kepadanya, melainkan jatuh cinta. Ya, ia tahu benar akan hal itu. Pemuda yang menjadi majikannya itu, pemuda bangsawan kaya raya yang alim, tampan, gagah dan memiliki ilmu kepandayan tinggi seperti seorang pendekar perkasa, ternyata telah jatuh cinta padanya. Belum pernah Sanhok menyatakan cintanya dengan kata-kata, namun pernyataan cinta kasih itu jelas nampak oleh Xiaocin melalui sinar matanya, melalui getaran suaranya. Belum pernah ada pria apalagi seperti Sanhok, yang mencintanya seperti itu. Para pria yang pernah menguasai dan menggaulinya hanya mencinta tubuhnya saja, cinta nafsu yang akan musnah setelah terpuaskan, seperti mendung tebal lenyap sehabis hujan lebat. Tentu saja ia merasa berbahagia bukan main. Akan tetapi, di dalam kebahagiaannya ini timbul rasa cemas dan gelisah karena ia pun mendapat kenyataan yang meyakinkan bahwa ia sendiri juga jatuh cinta kepada Kan Sanhok. Hal ini pun selama hidupnya belum pernah dirasakan. Dan justru cintanya inilah yang membuat ia merasa gelisah bahwa pemuda itu jatuh cinta padanya. Kan Sanhok, seorang pemuda bangsawan kaya raya, selama hidupnya belum pernah bergaul dengan wanita, hal ini ia yakin benar, seorang pendekar gagah perkasa, pendeknya, seorang pemuda pilihan. Dan ia, seorang bekas wanita penghibur. Gadis bukan perawan lagi yang sudah digauli banyak pria. Seorang bekas pelacur tingkat tinggi atau mahal. Betapa mungkin ia membiarkan pria yang dicintanya, dipuja dan dikaguminya itu sampai terikat dengan seorang perempuan seperti dirinya. Kasihan Kan Sanhok. Tidak, ia tidak boleh membiarkan hal itu terjadi. Inilah yang membuat ia kadang menangis di tengah malam dan di dalam batinnya terjadi perang hebat. Sanhok memang tidak pernah menyatakan cintanya lewat kata-kata. Akan tetapi sikapnya terhadap Xiao Chin bukan sikap seorang majikan terhadap pelayannya. Sering ia mengajak Xiao Chin memancing ikan di tepi sungai dan memasak ikan itu di situ juga untuk dimakan bersama. Juga, segera setelah ia tahu bahwa Xiao Chin pandai bermain musik, bernyanyi dan menari, ia pun sering bermain suling dan yang kin bersama gadis itu. Kadang-kadang dia bermain yang kin dan Xiao Chin meniup suling atau sebaliknya, atau dia bermain yang kin mengiringi Xiao Chin menyanyi atau menari. Hubungan mereka itu, kalau dilihat orang lain, seperti hubungan antara sahabat atau saudara saja, bukan seperti majikan dengan pelayannya. Tiga orang pelayan tua itu pun bukan orang yang tidak berpengalaman. Mereka tahu bahwa majikan mereka jatuh cinta kepada pelayan baru itu. Dan mereka bertiga pun sayang kepada Xiao Chin yang memiliki watak yang halus dan rendah hati. Bahkan Xiao Chin juga mengaku siapa dirinya kepada mereka, mengaku bahwa dahulunya adalah seorang wanita penghibur yang kini sudah bersumpah meninggalkan kera hidup yang dahulu. Tiga orang pelayan tua itu maklum pula bahwa majikan mereka terlalu tinggi kedudukannya, dan bahwa Xiao Chin bukan pasangan yang cocok untuk menjadi calon istri. Akan tetapi apa salahnya kalau menjadi seorang selirnya? Tentu saja mereka tidak berani mencampuri dan mereka hanya ikut bergembira melihat betapa terjadi perubahan dalam kehidupan San Ho. Kini, baru sebulan setelah Xiao Chin berada di situ, San Ho menjadi periang, wajahnya selalu berseri, makannya banyak, suka bermain musik dan pakaiannya juga menjadi rapi, tubuhnya menjadi agak gemuk. Bahkan lenyap sudah sifat suka termenung semenjak kematian Wawa Lobo. Pada suatu malam bulan purnama. Malam belum larut dan bulan purnama baru muncul, menerangi permukaan bumi. Malam itu dimulai indah sekali. Udara sejuk, angin hanya bersilir lembut, di musim semi taman penuh bunga semerbak mengharum. San Ho mengajak Xiao Chin bermain suling dan yang kim di dalam taman mereka, di samping gedung. Bahkan tiga orang pelayan tua diajak pula menikmati malam bulan purnama indah di situ. Mereka hanya duduk di atas tikar yang dibentangkan di atas petak rumput yang tebal dan lunak, dekat kolam ikan. Anggur dan kueh-kueh dihidangkan. Melihat bulan purnama, Xiao Chin menarik napas panjang. Hal ini nampak oleh San Ho. Eh, bulan purnama demikian indah, mengapa engkau malah menghela napas panjang? Xiao Chin tanyanya. Apakah Kong Chu tadi melihat seekor burung kecil terbang melayang di sana? Xiao Chin menunjuk ke arah bulan, San Ho mengjeleng kepala akan tetapi nenek pelayan bilang bahwa ia tadi ada melihatnya, seekor burung kecil. Saya pernah melihat burung kecil terbang melayang di bawah sinar bulan purnama dan saya mempunyai sebuah lagu untuk itu, Kong Chu, bagus. Nyanyikan lagu itu untuk kami, Xiao Chin kata San Ho dengan gembira. Ah, nyanyian itu tidak mengembirakan, tentang kisah burung murai yang malang, tidak mengapa, kalau engkau yang menyanyikan tentu indah. Melihat Xiao Chin meragu, tiga orang pelayan yang terbawa oleh kegembiraan suasana, ikut pula membuju. Akhirnya gadis itu pun menurut. Biar ku mainkan lagunya beberapa kali dengan suling agar Kong Chu dapat mengenalnya dan kalau sudah dapat, nanti Kong Chu dapat mengiringi saya bernyanyi dengan memainkan yang kim, katanya. San Ho mengangguk gembira dan gadis itu pun mulai meniup suling. Suara suling mengalun lirih, indah sekali dan ternyata lagunya sederhana saja sehingga baru memainkan tiga empat kali saja, San Ho yang memang berbakat sudah dapat menghafalnya. Sekarang coba dengarkan aku memainkan lagu itu dengan yang kim. Kalau sudah benar, baru engkau bernyanyi dan aku mengiringimu dengan yang kim, San Ho lalu memainkan yang kimnya dan ternyata memang dia sudah dapat hafal sehingga permainannya indah, dipuji oleh Xiao Chin dan tiga orang pelayannya. Nah, sekarang nyanyikanlah lagu itu, tentang murai itu, aku akan mengiringi dengan yang kim, kata San Ho gembira. Kemudian, di antara suara berkenkeringnya yang kim yang bening, terdengarlah suara merdu dari mulut Xiao Chin, dengan kata-kata yang indah pula, didengarkan penuh perhatian oleh San Ho dan tiga orang pelayannya. Burung murai terbang melayang ingin mencapai bulan di awang-awang murai betina bodoh janganlah mimpi seng bulan bagimu terlalu tinggi. Murai melihat bulap terbang di air telaga ia meluncur mengejar dan tenggelam binasa. Tak habislah kisah murai dan bulan purnamat tiga orang pelayan itu bertepuk tangan memuji. Memang indah sekali suara Xiao Chin, dan diiringi yang kim yang dipetik dengan mahirnya oleh jari tangan San Ho, merupakan lagu yang amat indah. Namun, San Ho tidak bertepuk tangan dan memandang kepada Xiao Chin yang menundukkan mukanya. Gadis itu nampak berduka. Tiba-tiba terdengar suara orang. Hebat, sungguhnya Nian yang amat merdu dan indah, diiringi yang kim yang hebat pula. Mengagumkan sekali San Ho cepat mengangkat muka memandang dan ternyata di pintu gerbang taman itu telah berdiri seorang pemuda. Seorang pemuda yang usianya sebaya dengannya, wajahnya tampan dan menarik karena wajah itu selalu dihias senyum ramah, dengan sepasang metu yang bersinar sehingga wajah itu nampak berseri selalu. Kepalanya tertutup sebuah caping lebar. Murai bertina jelita kembalilah ke dunia. Banyak murai jantan perkasa menantimu dengan hati cinta pemuda bercaping lebar itu bernyanyi, lagunya mirip dengan yang dinyanyikan Xiao Chin tadi, dan memang dia pandai sekali bernyanyi untuk mengimbangi lagu tadi, suaranya pun merdu sehingga tiga orang pelayan tua yang sedang bergembira itu pun bertepuk tangan. Diam-diam Xiao Chin juga memuji pemuda itu karena sebagai seorang ahli, ia tahu bahwa pemuda yang baru datang ini memiliki bakat yang amat baik untuk membuat sajak dan bernyanyi seketika untuk mengimbangi nyanyiannya tadi. Bahkan nyanyian itu merupakan hiburan bagi si murai bertina agar jangan mengharapkan terlalu jauh, Melainkan kembali kepada kenyataan bahwa murai bertina itu jodohnya murai jantan bukan bulan purnama. Akan tetapi, Sanhok mengerutkan alisnya. Dia tidak mengenal orang ini, dan tahu-tahu orang ini berada di pintu gerbang taman rumahnya, tanpa izin, masuk begitu saja, bahkan lancang mulut ikut pula bernyanyi. Dia pun bangkit berdiri dan dengan perlahan dia lalu melangkah maju. Mereka berhadapan, dalam jarak tiga meter, saling pandang seperti saling menyelidiki. Pemuda bercaping lebar itu masih tersenyum dan wajahnya berseri, mengajak bersahabat. Akan tetapi Sanhok mengerutkan alisnya, penuh kecurigaan. Siapakah engkau dan mau apa engkau datang mengganggu kami? Tanya Sanhok sambil memandang tajam. Pemuda bercaping lebar itu bukan lain adalah hei-hei. Selain menerima anjuran Jaksa Kuan untuk berkenalan dengan pemuda yang menurut Jaksa itu memiliki ilmu kepandayan tinggi, dia pun datang berkunjung pada malam hari itu. Malam belum larut, dan terang bulan. Ketika dia lewat di depan istana kuno itu, dia mendengar suara nyanyian tadi. Tentu saja hatinya tertarik bukan main dan dia pun segera melangkah dan mendekati taman, mengintai dan mendengarkan. Melihat gadis cantik manis itu, dia pun teringat akan cerita Kuan Taijin tentang gadis panggilan dari kota raja yang dipergunakan sebagai umpan agar pemuda yang bernama Kan Sanhok itu keluar dan timbul semangatnya untuk menentang persekutuan kaum sesat yang digerakkan oleh Lem Hai Giam Lo. Akan tetapi, pemuda itu tetap acuh, demikian kata Jaksa Kuan. Dan kini, melihat keadaan pemuda itu, dan mendengarkan nyanyian merdu gadis itu, hei hei dapat menduga apa yang telah terjadi. Kiranya gadis itu agaknya jatuh cinta kepada penolongnya, kepada pemuda itu. Dan begitu dia berhadapan dan saling pandang dengan pemuda itu, dia pun tidak menyalahkan gadis itu. Memang seorang pemuda yang tampan dan gagah, pantas untuk dicinta seorang gadis cantik yang bagaimanapun juga. Akan tetapi, dia pun teringat bahwa gadis cantik yang bernyanyi ini hanya seorang gadis penghibur, yang tentu saja, seperti isi nyanyiannya, merasa tidak sepatutnya berjodoh dengan seorang pemuda bangawan seperti Kan Sanhok. Gadis itu mengumpamakan dirinya seekor murai betina yang merindukan bulan. Sungguh kasihan. Mendengar teguran Sanhok yang kelihatan tidak senang itu, hei hei tersenyum dan dia memberi hormat dengan bersoja, yaitu mengangkat kedua tangan ke depan dada dengan tubuh agak dibungkukan. Maaf kalau aku mengganggu. Terus terang saja, aku datang untuk bertemu dan bicara dengan seorang kongcu yang bernama Kan Sanhok. Sanhok mengamati wajah yang agak tersembunyi di bawah caping itu dengan penuh perhatian. Hei hei sengaja menurunkan capingnya sehingga tergantung di punggungnya dan wajahnya nampak jelas. Sanhok kagum. Wajah seorang pemuda yang tampan, gagah dan ramah sekali, bukan wajah penjahat. Akan tetapi hatinya tetap merasa tidak senang karena dia merasa terganggu. Lengyaplah kegembiraan yang dirasakannya ketika dia hanya bersama Xiao Chin dan tiga orang pelayannya tadi. Hilanglah suasana meriah dan suasana santai. Akulah Kan Sanhok, akan tetapi aku tidak pernah mengenalmu katanya, tidak ramah untuk memperlihatkan kekesalan hatinya. Memang kita tidak pernah saling jumpa, Kan Kongcu. Namaku hei hei dan karena aku mendengar bahwa engkau adalah seorang pendekar muda yang berilmu tinggi, maka hatiku tertarik sekali dan aku ingin sekali datang berkunjung dan berkenalan denganmu, Sanhok mengerutkan alisnya. Dia tidak mengenal nama hei hei, dan pula saat itu dia sama sekali tidak ada keinginan untuk berkenalan dengan orang lain, apalagi dia belum tahu orang macam apa adanya pemuda yang mengaku bernama hei hei ini. Akan tetapi, aku tidak ingin berkenalan denganmu, dan aku tidak mempunyai waktu. Sobat, harap engkau pergi dan jangan mengganggu kami. Pula, di malam hari seperti ini bukan waktunya orang berkunjung untuk berkenalan, suaranya masih halus, namun nada suara itu jelas mengusir. Ken Kongcu, ketahuilah bahwa aku datang untuk bicara denganmu tentang gerakan persekutuan kaum sesat yang dipimpin oleh Leng Ai Giam Lo. Kukira sudah menjadi kewajiban seorang pendekar seperti Kongcu ini untuk bangkit dan menentang persekutuan jahat yang amat berbahaya bagi keamanan hidup rakyat jelata. Maukah engkau menerimaku sebagai seorang sahabat dan kita bicara tentang itu, em? Apakah engkau seorang pendekar tanya Ken Sanhok? Suaranya agak memandang rendah dan mengejek. Hei hei tertawa dan merasa lucu. Dia sendiri belum pernah bertanya apakah dia seorang pendekar, maka begitu ada yang bertanya secara demikian langsung, dia merasa lucu. Entahlah, aku sendiri tidak tahu, Kongcu. Akan tetapi setidaknya aku merasa penasaran dan ingin menentang gerakan yang dipimpin oleh Leng Ai Giam Lo. Tiba-tiba Xiao Chin yang sejak tadi hanya mendengarkan saja, berkata kepada Sanhok, Chan Kongcu, agaknya Kongcu yang datang ini membawa berita amat penting. Leng Ai Giam Lo adalah seorang yang menyuruh anak buahnya untuk menculik aku, apakah Kongcu tidak merasa tertarik untuk mengetahui lebih banyak tentang dia mendengar ini? Hei hei lalu membalikan tubuhnya menghadapi Xiao Chin dan pandang matanya penuh kagum. Sungguh berbahagia sekali mataku dapat melihat seorang gadis secantik bidadari seperti Nona, teling aku mendengar nyanyian sorga seperti yang Nona nyanyikan tadi, dan kini mendengar pula pendapat yang amat bijaksana. Sukarlah di dunia ini mencari seorang gadis kedua sehebat Nona. Harap jangan sebut aku Kongcu, karena aku hanyalah seorang pemuda pengelana biasa saja, Nona yang mulia, sepasang matu itu terbelalak dan Xiao Chin memandang kepada Hei hei, tersenyum lebar, lalu menutup kembali mulutnya, mukanya menjadi kemerahan. Bukan main pemuda ini. Kata-katanya demikian penuh madu, manis merayu dan baru sekarang ia merasa dipuji-puji orang sampai ke langit ketujuh, bukan sekedar rayuan seorang laki-laki yang tergila-gila karena nafsu. Dan ada sesuatu pada pandang mata pemuda itu yang membuatnya tiba-tiba menjadi lemah, tunduk dan tidak tahu apa yang harus ia lakukan. Kalau begitu, engkau tentu seorang tai hiap, pendekar besar, dan harap jangan sebut aku Nona yang mulia, tai hiap, karena aku hanyalah seorang pelayan yang hina dan setia dari Ken Kongcu, katanya merendah dengan suara merdu. Nona, engkau bukan seorang pelayan yang setia, akan tetapi juga seorang dari secantik bidadari yang mencinta majikannya dengan segenap badan dan nyawa, Hei, orang asing! Tutup mulutmu dan lekas pergi dari sini bentak san hok yang mukanya merah sekali mendengar ucapan hei-hei itu. Akan tetapi, anehnya Xiao Qin menengai dan berkata kepada majikannya. Kongcu, biarkan dia bicara. Saya kira dia ini seorang yang jujur dan baik, tidak berniat buruk. Haha, engkau sungguh seorang gadis yang berpenglihatan tajam, Nona manis. Jangan khawatir, pria manapun yang kejatuhan cintamu, sudah pasti akan membalasnya, karena pria mana di dunia ini yang tidak akan tergila-gila kepada seorang gadis secantik. Engkau Sanhok tak dapat menahan kemarahannya lagi. Wu-u-u dia sudah meloncat dan berdiri berhadapan dengan Hei-hei. Ketarat! Apakah engkau datang sengaja hendak menantang aku? Hei-hei, kalau itu namamu, tidak perlu engkau merayu Xiao Qin, akan tetapi hadapilah aku sebagai laki-laki kalau memang engkau mencari keributan di sini Kongcu. Jangan! Jangan memusuhinya, aku yakin bahwa dia seorang yang baik hati, Xiao Qin yang sudah berada dalam kekuasaan Hei-hei yang mempengaruhi dengan sihirnya itu, kini memegang lengan Sanhok dan berusaha menarik pemuda itu mundur dan jangan menyerang Hei-hei. Hei-hei tersenyum dan melepaskan kekuatan sihirnya. Ketika kekuasaan sihir itu lenyap, tiba-tiba Xiao Qin menyadari betapa ia memegangi lengan itu dan melangkah mundur dengan bingung. Ken Kongcu, agaknya nona pelayanmu itu lebih pandai menilai orang. Percayalah, aku datang bukan untuk memusuhimu atau membuat ribut. Melainkan untuk bicara denganmu mengenai gerakan kaum sesat yang dipimpin Len Hai Giam Lo. Kongcu, kapan lagi engkau akan berbakti kepada nusa dan bangsa, akan mempergunakan kepandayanmu demi kepentingan rakyat kala tidak sekarang akan tetapi Sanhok sudah marah sekali. Pemuda ini perayu besar dan sungguh lancang sekali bicara tentang cinta dalam hati Xiao Qin terhadap dirinya, bahkan menyinggung cintanya terhadap gadis itu. Bagaimana begitu muncul pemuda ini dapat menduga dengan tepat isi hatinya dan isi hati Xiao Qin? Baiklah, akan tetapi aku harus melihat dulu orang macam apa yang hendak bicara dengan aku tentang pembelaan terhadap rakyat. Apakah engkau benar seorang pendekar ataukah hanya seorang laki-laki yang lancang mulut dan pandai merayu? Nah, majulah dan mari kita main-main sebentar, ingin aku melihat kelihayan tangan kakimu. Bukan sekedar mulutmu setelah berkata demikian, Kean Sanhok sudah menerjang ke depan, mengirim serangan dengan kedua tangan terbuka. Tangan kirinya mencengkeram ke arah muka hei-hei sedangkan tangan kanannya, yang juga terbuka, dari bawah menusuk ke arah perut. Serangan pertama ini untuk menarik perhatian sedangkan tangan kanan yang merupakan serangan inti. Serangan ini berbahaya sekali dan sekali pandang saja maklumlah hei-hei bahwa pemuda ini memiliki dasar ilmu silat kelolongan sesat yang sifatnya curang dan kejam, juga amat berbahaya, tidak memperhatikan segi keindahan, melainkan segi hasilnya walaupun curang dan kejam sekalipun. Hem, bagus teriaknya dan dengan lincahnya dia pun mengelak. Dengan langkah Jiao Po Po An So An, berputar-putaran, dia dapat mengelak dengan mudah dan walaupun lawannya menyusulkan serangan bertubi-tubi sampai tujuh jurus berantai, tetap saja semua serangan tidak dapat menyentuhnya. Jiao Po Po An So An adalah langkah ajaib berputaran yang dipelajari hei-hei dari sitian lama, berdasarkan ilmu langkah perbintangan ditambah ketinggian ilmu ginkeng, meringankan tubuh. Jangankan hanya satu orang, biar ada sepuluh orang mengepung dan mengeroyoknya, dengan senjata sekalipun, tidak akan mudah dapat mengenai tubuh hei-hei kalau dia memainkan ilmu langkah ajaib ini. Tentu saja Ken Sanhok menjadi terkejut dan juga penasaran sekali. Serangannya itu bertubi-tubi dan cepat sekali karena dia ingin cepat merobohkan lawan ini, akan tetapi sedikit pun tidak pernah menyentuh tubuh lawan yang selalu lenyap pada saat serangannya tiba, seperti menyerang bayangan setan saja. Pengecut jangan lari saja. Balaslah menyerang kalau engkau mampu bentak Ken Sanhok dengan marah karena dia merasa penasaran dan merasa dipermainkan. Sabarlah, Ken Kong Chu. Kita bukan bermusuhan, melainkan hanya main-main untuk menguji kepandayan dan saling berkenalan, ingat Sanhok semakin penasaran karena selain dapat terus mengelakan semua serangannya, lawan itu masih sempat pula bicara dengan ada berkelakar. Dia pun teringat akan ilmu pukulan baru yang sudah dikuasainya selama tiga tahun ini, yaitu yang dipelajarinya dari kitab peninggalan ibu kandungnya. Tiba-tiba dia menggerakkan kedua tangannya, menggosok kedua telapak tangannya sambil mengerahkan tenaga dan menahan nafas dan kini, begitu dia menggerakkan kedua tangannya untuk menyerang lagi, Hei Hei mencium bau harum dari kedua telapak tangan itu, sambaran tangan kiri dapat dilakan, akan tetapi bau wangi menyambar hidungnya membuat pandang matanya berkunang. Hei Hei cepat menguasai dirinya dan menangkis lengan kanan lawan yang menghantam dadanya, sambil mengerahkan tenaganya. Baru sekali ini dia menangkis karena sudah tidak sempat mengelap ketika bau harum itu membuat matanya berkunang. Duk akibat benturan kedua lengan ini, tubuh Sanhoi terhoyung ke belakang. Pemuda ini terbelalak. Bukan main kuatnya lengan lawan yang menangkisnya tadi dan mulailah dia menyadari bahwa Hei Hei bukan sekedar pemuda yang lihai mulutnya, akan tetapi lihai pula ilmu silatnya dan memiliki tenaga sinkang yang luar biasa kuatnya. Hal ini selain mendatangkan rasa penasaran, juga menimbulkan kegembiraan hatinya untuk menguji kepandainya dengan sungguh-sungguh. Karena tahu bahwa lawan lihai, dia berani mengerahkan seluruh kepandainya dan tenaganya. Kini dia menghujankan serangan dengan ilmu pukulan siang-pukciang, tangan racun wangi, yang amat hebat itu. Akibat dari ilmu ini, di sekeliling tempat itu tercium bawa wangi, akan tetapi anehnya, si Yau Chin dan tiga orang pelayan yang menonton perkelahian dan mencium bawa wangi ini, menjadi pening dan terpaksa mereka menjatuhkan diri duduk di atas rumput. Demikian hebatnya pengaruh hawa beracun itu. Apalagi kalau sampai terkena pukulan tangan yang mengandung hawa beracun itu. Hei Hei juga terkejut dan makin yakinlah hatinya bahwa biarpun pemuda ini seorang bangsawan dan oleh jaksa kuan dianggap sebagai seorang pendekar, namun jelas bahwa pemuda ini menerima pendidikan dari datuk sesat melihat dari ilmu-ilmunya yang sesat dan kejam. Dia harus mengumpulkan hawa murni untuk melawan hawa beracun berbawa wangi itu dan melihat betapa gerakan ilmu silat lawan itu cukup cepat dan berbahaya, Hei Hei lalu mengeluarkan ilmu-ilmunya dari Chiu Sian Sien Kai, yaitu Chiu Sian Capek Chiang, 18 jurus ilmu silat dewa arak. Begitu dia mainkan ilmu ini, Sang Hock menjadi bingung. Gerakan Hei Hei indah akan tetapi juga aneh, seperti gerakan orang mabok, akan tetapi setiap tangannya bergerak, ada hawa pukulan yang amat dasyat dan biarpun untuk serangan jurus pertama dia masih mampu mengelak dan bertahan, ketika Hei Hei menyerangnya lagi dengan jurus kedua, biarpun Sang Hock berusaha menangkis dengan kedua lengannya, tetap saja dia terdorong sampai lima langkah, terhuyung dan hampir roboh. Cukuplah sudah kita bermain-main, Ken Kong Chiu Hei Hei berkata, tersenyum ramah, sama sekali tidak mengejek. Belum mentah Sang Hock, mari kita mencoba kelihayaan dalam hal mempermainkan senjata. Berkata demikian, dia lalu memegang Suling dengan tangan kiri dan Yang Kim dengan tangan kanan. Melihat ini, Hei Hei terbelalak. Baru sekarang dia melihat lawan yang menggunakan Suling dan Yang Kim sebagai senjata. Dia sendiri suka memperguhakan Sulingnya sebagai senjata, walaupun hal ini jarang sekali dialakukan. Melihat betapa pemuda itu menggunakan alat musik sebagai senjata, Hei Hei juga mencabut Sulingnya dan menghadapi Sang Hock sambil tersenyum lebar. Wah, kita ini mau main silat ataukah mau main musik tanyanya? Sang Hock menjawab dengan serangannya. Sulingnya meluncur dan terdengarlah suara mengaung ketika Suling itu menusuk dada seperti sebatang pedang dan memang dia memainkan ilmu pedang yang baru dipelajarinya dari kitab lama. Ilmu pedang ini dinamakan KWI Ong Kiam Sud, ilmu pedang Raja Iblis, peninggalan dari kakek gurunya, si Raja Iblis. Sementara itu, Yang Kim di tangan kanannya juga menyambar ke arah kepala lawan. Hei Hei terkejut lagi. Ilmu pedang yang dimainkan dengan Suling dari pemuda bangsawan itu pun hebat sekali, bukan seperti ilmu pedang biasa. Dia pun menggerakkan tubuhnya mengelak dan membalas tusukan pedang dari samping ke arah pundak kanan. Namun Yang Kim itu bergerak menangkis Suling dan kembali Suling di tangan kiri Sang Hock sudah membabat, sekali ini membabat pinggang sambil mengeluarkan suara mengaung yang menyeramkan. Hei Hei cepat menggeser kakinya dan kembali mengandalkan langkah ajaibnya untuk menghindarkan diri. Sambil menghindar, jari tangan kirinya menyentil ke arah tali-tali Yang Kim sehingga terdengarlah nada-nada yang merdu. Untuk belasan jurus lamanya, Hei Hei memperhatikan gerakan lawan. Setelah tahu bahwa dia menang jauh dalam hal kecepatan, dan bahwa langkah-langkah ajaib Jiao Peo Poan Soan sudah cukup baginya untuk menyelamatkan diri, mulailah Hei Hei meniup Sulingnya dengan satu tangan dan dia pun sengaja memainkan lagu yang dinyanyikan oleh Xiao Chin. Tangan kirinya dia pergunakan untuk kadang-kadang menangkis dan balas menotok atau menampar. Perkelahian itu terjadi dengan cepat sekali dan Xiao Chin bersama tiga orang pelayap itu memandang bengong. Bagaimana mereka tidak akan menjadi bengong melihat betapa tubuh kedua orang pemuda itu lenyap menjadi bayangan dua sosok berkelebatan, dan terdengar suara Suling ditiup melakukan nyanyian tentang burai dan bulan purnama tadi? Ken Sanhok bukan seorang yang tidak tahu diri. Berulang kali dia dikejutkan oleh kehebatan ilmu lawan dan kini lawannya hanya menghadapinya dengan langkah-langkah ajaib itu dengan tangan kiri yang kadang menangkis atau bahkan balas menyerang, dan tangan kanan meniup Suling memainkan lagu tadi. Kalau dia tidak mengalaminya sendiri, tak mungkin dia mau percaya. Baru sekarang inilah selama hidupnya dia bertemu dengan lawan yang begini sakti, dan diam-diam dia pun tak keluk. Sanhok melompat ke belakang, lalu menjura. Sobat, ilmu kepandayanmu sungguh berlipat kali lebih tinggi dariku. Aku mengaku kalah katanya tanpa malu-malu lagi. Sikap ini membuat hei-hei menjadi kagum dan suka sekali kepada pemuda bangsawan ini. Benar kata Jaksakuan. Pemuda ini adalah seorang gagah seorang yang berjiwa pendekar walaupun ilmu silatnya merupakan ilmu kaum sesat. Dengan wajah sungguh-sungguh dia pun balas memberi hormat. Ken Kongcu, harap jangan merendahkan diri. Kepandayanmu juga hebat sekali, dan maukah engkau sekarang menerimaku untuk bicara tentang gerakan kaum sesat itu?